Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut baik kabar yang menyebut dirinya masuk bursa bakal calon wakil presiden yang dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sandi sendiri menyebut dirinya tetap akan mempersiapkan diri dan mendengarkan banyak masukan dari berbagai tokoh politik. Ditemui saat menghadiri acara halal-bihalal PWNU DKI Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023, Sandiaga Uno mengatakan bahwa pencalonan menjadi wakil presiden nantinya akan ada di tangan ketua partai sepenuhnya. Kontestasi demokrasi yang semakin memasuki tahapan berikutnya tentu harus kita sambut dengan penuh kebersamaan, memperkuat persatuan, dan jika ada peluang untuk membangun bangsa dalam bingkai percepatan pembangunan, ini tentunya sangat kita mendapatkan suatu kehormatan. Jadi saya sangat mengerti bahwa keputusan pencalonan itu adalah haknya dari pimpinan partai politik. Dan jika mempertimbangkan tentunya kita harus menyiapkan diri, termasuk juga mendengarkan masukan para ulama, para kiai, itu yang saya pedulang. Ditanyai mengenai respon dari partai P3 dan PDIP, Sandiaga Uno mengaku sudah melakukan komunikasi kepada PLT Ketua Umum P3, Mardiono Ihwal. Namun ia tak menjelaskan lebih rinci terkait perbincangan tersebut. Saya sampaikan juga kejangan dari para kiai, karena saya baru saja roco di pesantren-pesantren di seputar Magelang dan Jawa Timur. Dan kita sepakat untuk melanjutkan tahapan pembicaraan, sehingga nanti mudah-mudahan bisa ada pengumuman setelah kita mengambil keputusan. Jadi berlanjut dengan baik dan masuk ke dalam tahap yang lebih tinggi lagi. Sebelumnya nama Sandiaga Uno muncul sebagai pertimbangan bakal Cawapres dari PDI Perjuangan atau pasangan Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut Sandiaga Uno dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, masuk ke dalam 10 nama kandidat bakal Cawapres yang telah dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar. Adapun P3 dan PDIP kini tengah menjajaki kerjasama, meskipun belum resmi membentuk koalisi. Saat ini baru Ganjar lah yang diusung oleh kedua partai politik tersebut di parlemen. Terima kasih telah menonton!